Amelia, sorry, air naik di Amelia. Tidak terasa sudah kelas 12. Peresan baru kemarin masuk bendaftar kelas 10. Selamat bergabung. Adeliani, Lakshmi Devi, Geofan, Didiwan, Lesti, Parengge. Oke, while waiting the others, mari kita cek. Apakah betul-betul mempelajari materi yang sudah Bapak kirimkan atau tidak? Bapak akan menyiapkan beberapa kata yang akan kalian coba tebak. Itu apakah ada di dalam, lewat, ini penilaian pertama ya. Wait, wait. Bapak kreasi dulu. Ini seputar pengetahuan. Application letterado. Ada sholat dulu ya, sambil menunggu. While waiting. Nanti akan menebak huruf. Menebak, ya, menebak huruf. Okata, lewat gerangkaian huruf, ada 10. Berarti skornya 100. Nanti skornya 100. Sekir-sekir. Ya. Oh, ya. Ok. 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 Waiting, waiting, waiting Mudah-mudahan nanti bisa dapat nilai minimal 80 semuanya Materinya adalah kata-kata yang terdapat dalam materi yang Bapak berikan kemarin Oke kita sudah ada 10 And wait my sharing screen Tunggu sharing screen dari Bapak Oke sudah muncul Oke ada file guys kah? Selamat siang Wah Yudi Felix Yahelen Eva Doble A Laurentia Selma Julian Tinapa Oke Sambil menunggu ya Perhatikan kita mulai cek pemahamannya pertama Here are my screen Sudah bisa dilihat? Apakah bisa dilihat? Sekarang kita main tebak-tebakan You will have 10 vocabularies Ada 10 kosa kata Yang akan kalian tebak lewat hangman Kalau sampai nanti ada yang digantung Berarti itu jawabannya salah Silahkan Tekniknya sampai cepat dapat adalah tebak huruf vokalnya dulu Semua kata-kata ini ada dalam bateri yang Bapak kirim kemarin lewat video Ya silahkan Tebak huruf Tiap Nomor Itu ada 5 kesempatan Kalau 5 kesempatan itu habis Berarti ada yang ada di penggalan tiga pelanya Akan kita gantung Berarti jawabannya salah Silahkan menebak kata pertama Silahkan ajukan kita kira huruf pertama apa Oke Bapak tidak akan mengeluarkan klunya dulu ya Kata pertama ini dia terdiri atas 6 letters Consist of 6 letters Kata apakah itu? Silahkan ajukan huruf pertama Boleh di grup WA Boleh di kolom chat kita Di zoom Iya siapa yang berani menebak huruf pertama? Silahkan dipilih dari asam peset Ajukan dulu supaya ketahuan Huruf apa yang pertama? Boleh mau menebak misalnya katakan huruf A Kita masukkan huruf A Apakah ada atau tidak Sehingga bisa tergambar nanti itu membentuk kata apa Ada menebak file Ya Huruf apa? Oh ya ada yang mengusulkan Sorry huruf A Ya oke let's check Tidak ada huruf A Lagi 4 Tempatnya Tempat gantungannya sudah siap? Tempat kesempatan lagi Iya Huruf apa lagi? E Huruf E Oke let's check it out Oke S Ada yang mengusulkan S dari Geofan di Dilan Apakah ada huruf S? Ya ada huruf pertama Luar biasa Berikut ada huruf E Ada Sudah ada yang berani menebak? Tidak 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 Oke next Which verse? Oke U dari Geofan di Dilan U Oke bisa Kalau sudah tahu bisa langsung bicara Gila-gila Oh apa Kalau Ada lagi yang masuk I I I I Oke S S S S Ya Tidak tahu Halo Tidak tahu S S Kira-kira kata apa Ada yang masuk Sweet it Oke thank you Dilan Sweet it Nice Oke lolos Next Now One Two Three Four There are Nine letters Silahkan ajukan Kata Huruf pertama Ada yang mau coba Ada sweet it Kalau nanti cuma lima ya Benar Serentak Semuanya dapat nilai lima puluh Tuh 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 Huruf apa Ajukannya pertama Satu Tuh 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 Huruf apa Silahkan Ada yang berani Eh Pak Oke huruf E Elsa Oke ada We have Next Ayo Kompak Cari jawabannya Kebayangkan Kalau cuma dapat Tiga puluh Serentak Bapak kasih Tiga puluh Sebuat semua Yang hadir Hari ini Neha Astrella Clarissa Selamat Siang Oke Yang berani Baru Satu Orang Huruf Apa lagi Ada Masukan Dari Natalia Papiang Eh Kita Coba Eh Nanti File SKS Eh Ada Next S Tidak Ada Iya Landasannya Sudah Siap Landasannya Doba Coba Kalau Pak Pak C Ya C C C C Cinta Keller No Iya Tali Gantungannya Sudah Siap Siapakah Yang Mengorbankan Diri Felix Cahelen I Mengusulkan Huruf I I I I I Ada Oke Mulai Berpikir Pasti Ini Kalimat-kalimat Yang Bapak Ajukan Kemarin Baru Ngomong Sekarang Kami Tidak Dibaca Kemarin Pak Ya Saya Lihat Memang Banyak Yang Membuka Banyak Yang Membaca Ada Lagi K Huruf Apa Silahkan Share Ada Ke Di WA Oh Belum Ada Tidak Ada Di WA Huruf Apa Jangan Takut Salah Ini Bagian Dari Berpikir Kritis Dengan Cara Yang Sederhana Angga Pulai Huruf P Julianti P P P Oke Petra ya Ada O O Ada Potensial Oke Thank you Potensial Untung Ada Julianti Napa Hampir Digantung Terima kasih Kepala Julianti Hari ini IBS 1 Masih Rolos Dari Tiang Gantungan Next 1 1 3 4 We have 8 Letters Ada 8 Huruf Masih Sumbernya Dari Materi Yang Sudah Bapak Kirimkan Kemarin 8 Huruf Pertama Kira-kira Apa Silahkan Kembali Ingat Biasakan Jangan Tak Sal Tapi Berani Mencoba Eh Pak Eh Oke Ada Berikut Di atas Ada Ada N Oke Dari Bilan Ada N Ada B B Apakah Bukan B Ada Apa Lagi Sudah Bisa Nebak Kata Inform 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 Oke Well Done Iya Thank you Lanjut 1 2 3 4 8 Letters Again Berapa 7 8 Ada 8 uruk Iya i Elsa atau Indonesia Indonesia Oke, tidak ada. Tempatnya disiapkan kembali. Selanjutnya. Dari Geofundi Dilan, E. Oke. Do we have E? Ada. Luar biasa, Geofundi Dilan. Huruf apa lagi? Next. Wix word again. Oke. Huruf apa lagi? Apakah ada lagi yang masuk? Sarannya? Oh, belum. Iya. Oke. Adakah? Tidak belum. Ada. Halo. Huruf apa lagi? A. R. R. Oke. Masuk. L. Relevant. L. Oke. Relevant katanya. Oke. Cocok. Well done. Oke. Good job. Next. One, two, three, four, five. Eleven letters for the next vocabulary. Silakan. Next letter. What is this? Oke. Now, we are 16. Thank you. Halo, let's guess The first letter, please Huruf pertama Huruf Apa nih? O Oke, ada A Ada O Oke Information Coba kita cek I N F Tidak ada R Tidak ada M, kita kasih masuk M Oke, sampai disitu lah Sampai di Tia dulu Karena pasti bukan Information, pasti sudah digantung Andaikan information Bapak ambil Maaf, Pak masih ampuni Apa kira-kira S, berikut Ada kaya masuk di WAO Tidak ada Kira-kira Huruf apa lagi Eh Eh No Ya, sudah ada orangnya Berarti laki-laki yang akan kita korbankan hari ini Siapa dia? Selamat siang Nisa Amir H, Tidak ada orangnya H, Tidak ada orangnya H, Tidak ada orangnya Tidak ada orangnya Tidak ada orangnya Tidak ada orangnya Huruf apakah yang akan Anda masukkan? Huruf apa? Kata apa? Pasti sibuk membaca lagi nih Oke Ada yang ramai sekali Oke Dari Resti Agata So, let's check punctuation V Oke You got it? Ya Yes Directly You got it Next level One, two, three, four Eight letters Oke Same way again Let's get the first letter Bebak dulu Huruf pertama And usually Try to use Fowel Letter Huruf pertama Apakah ada? Siapa ini? Oke Next Siapa lagi Yang memasukkan Resti Agata Matande Huruf E Oke Kita coba Ada Good Modify Modify Let's check D No M Ada Apa lagi? O Apakah ada O? Tidak ada Huruf D Tidak ada Huruf I Ada E Ada Sekarang huruf D Sudah tidak ada Cukup ya Berikut Ini Gio Wanda Dilan D Sudah keluar Tidak ada Apa itu ya? Apa lagi nih? Huruf E Oke Lagi tiga Lagi tiga Isin Oke Sekarang Pak Karena lagi Di sekolah Pak Ya bisa ikut Sudah di sekolah Lebih bagus Bisa ikut Oke Tidak apa-apa Ikut secara tunda Bagi Intan Pulang Ya memang dari nama Sudah pulang Jadi pasti Tidak bisa gabung Oke Huruf apa lagi? Apakah yang beruntung Ada huruf S Kita coba Apakah huruf S Dari Resti Akan Memperbaiki Tidak sana Oh ada Oh ada Jangan Yay Mistakes Pak Yes Oke Would you like to repeat it please? Kata apa? Mistakes Oke Mistakes Oke It will be True Thank you Mistakes Dapat Sekarang One Two Three Only Six Letters Kita punya Enam Huruf Kata apakah itu? Iya Tiam gantungannya Masih hangat Jadi Untuk Permain Jangan langsung Menebak kata ya Kalau belum pasti Karena akan dihitung Semua huruf yang ada Oke Resti Agatha Begin with A No A I'm sorry There is no A Next Who else? Wrong Giova Didilan He will try R Oke The fifth letter Came from A Yelviana Astrid Suggested E No E R Next Who else? Resti Agatha Matande Suggested Oh Let's check it out Yes We have two What else? Honor Natalia Let's check it out Eight Oke And And Oke Good job For Natalia Dua kali hari ini Menyelamatkan Anda Natalia Next One Two Three There are Seven Letters Ada delapan huruf Siapa yang mau mencoba Silahkan Oke Huruf pertama Siapa yang mau mencoba Huruf E Kita E Dari Resti dengan Giovandi Next No E Next I From Julian Tinapa No I Tidak ada E Tidak ada E S From Yelpiana Street No S Two chance more Restiaga Tama Tanda Tama Tanda Tama Tanda Tari E Ada Satu Siapa Yes Kata apa Atau huruf apa C C C C C Oke Keller Oke ada Oke Natalia Papia Mengatakan Contact Ini ketiga kalinya Natalia Menyelamatkan Anda Dari Hukuman Gantung Terima kasih Pada Natalia Oke Berikut 1,2,3,4,5 Ten letters Next Next letter First Letter first We want to try to suggest the first letter Apakah oke E from Resti dengan Julian Tinapa No E There is no E U From Wahyudi Oke Welcome Wahyudi How are you Wow Wahyudi Baru sekali masuk Langsung mendapat Tiga U Halo Wahyudi Sudah memberikan Bahwa Akhurku Ternyata Dia ada Kurikulum Oke Kurikulum Let's check it out Kurikulum Natalia Papiang lagi Waduh Luar biasa Natalia Papiang Kurikulum Oke Wow Next 1,2,3 9 letters Sekarang 9 huruf Pertama Apakah sudah bisa Oh belum Belum Kita tunggu Huruf apakah lagi Ini Natalia Papiang sudah 4 kali menyelamatkan Anda ya Jadi nanti Berikanlah kepada Natalia Kredit-kreditnya sebagian Huruf pertama Kira-kira apa Apa ya Oke Yang terkenal jaringan bisa ikut di Facebook ya Atau nanti secara tunda Oke I Dari Julian Kinapa Dengan C Ini beberapa Oke C I Apalagi Jangan-jangan ini jadinya N Jadinya T Oke A E Ada satu Dari Resti Agatha Apa lagi Apa lagi Huruf A Dari Resti Agatha Masuk S From Felicia Helen Oke First letter A Sudah bisa ketahuan ini Oke Ayo coba Oke coba Summary Kita cek You Dari Felicia Helen Hari ini Oh Natalia Papiang lagi yang masuk pertama Waduh luar biasa Natalia Oke Apakah Anda dapat Oke Gaskan Terima kasih Gaskan Gaskan Thank you Anda dapat Oke Terima kasih Atas Partisipasinya Model pertama Anda hari ini adalah Adakah yang digantung tadi Hello Adakah yang digantung tadi Ada Tidak 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 Semuanya dapat Model pertama Semuanya 100 Hari ini Untuk writing letter Silahkan Dipertahankan Ya oke Dipertahankan Apa penghasilannya hari ini Ini baru kita tebak Kosa kata Nah topik kita adalah Writing application letter Or cover letter And CV Curriculum PT Mengapa Kita butuh Surat lamaran kerja Ada yang bisa menjawab Mengapa kita harus membuat Why we need to write An application letter And CV Mengapa harus kita tulis Atau mungkin Mengapa harus kita pelajari sekarang Silahkan memberikan jawaban Bebas Dalam bahasa Inggris Pak Atau Dalam bahasa Indonesia You may use your Indonesian And better you use your English Tidak apa-apa Boleh bahasa Indonesia Supaya nanti Kalau mau melamar kerja Sudah tidak susah lagi Baru mau pelajari Cara-caranya Oh melamar kerja Kalau melamar jodoh Pakai surat lamaran juga Tidak Kalau melamar jodoh Melamarannya pakai apa Pakai cinta Iya Memang cinta Mau dimasak Oke satu Ada lagi jawabannya lain Sudah ada satu Tidak apa lagi Oke Digunakan For Use For Apply A job Applying a job Ada jawabannya lain Mengapa kita harus menulis Surat Lamaran kerja Ada yang mau coba Ini Giovan Didilan Ini dari Masanda ini Atau dari kota Makale Dari Masanda Dari Masanda Ini dari Masanda Atau Makale Berikut Ada tambahan informasi Tidak ada Sekarang Bapak tanya Kemarin kan kita menulis Sebab Bapak sudah gerimkan materinya Nah sekarang Kan ada syarat Dalam menulis surat lamaran kerja itu Ada syaratnya Nah Ada yang tahu tidak Apa-apa syaratnya Ada Bahasa Indonesia silahkan Harus menarik Oke satu-satu Siap ya Juliantina Pak dulu Harus menarik Menarik First Next Apa lagi Rapi 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 Tidak boleh Seberti Anda hari ini Rapi Berpakaian sekolah Rapi Wajahnya Rapi Rambutnya juga Rapi Apa lagi Tidak boleh Tidak boleh terlalu curhat Oh tidak boleh terlalu curhat Oke Boleh Silahkan Masih ada Hanya boleh satu halaman Hanya boleh satu halaman Oke thank you Next Sebelum Bapak simpulkan Dan review ulang Nah Sudah disampaikan oleh Juliantina Pak Ada Ada syarat-syaratnya Boleh satu halaman Hanya boleh satu halaman Rapi Tidak boleh curhat Berikut Menarik Nah itu empat Yang akan kita ingat ya Menarik Singkat Rapi Satu halaman Itu kalau kita bahasakan sederhana ya Ada empat Jadi Menarik Singkat Rapi Satu halaman One page Kalau mau di bahasa inggris kan Interesting Berikut Short Berikut Need Yang terakhir One page Nah sekarang Dalam surat lamaran kerja Menurut teori yang kita bahas Di konten kemarin Itu biasanya ada Berapa paragraf How many paragraphs In an application letter In an application letter Cara umum itu ada berapa paragraf Empat 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 Oke Sekarang yang lain Ada dari Felixia Oke Empat Anak cukup Dari Felixia Betul Ada empat paragraf Nah Paragraf pertama itu berisi apa file Menceritakan tentang apa Paragraf pertamanya file Dari surat lamaran kerja Tidak ada Yelviana Paragraf pertama itu bercerita tentang apa Alamat yang dituju Ya Jepala surat Halo Yelviana Pespor Jepala surat Salam hormat Salam hormat Oh salam hormat Dari file Oke thank you Kalau Astrid apa Contoh Lamaran Alasan menulis surat lamaran Oh iya dong Harus ada Ada Kalau ada yang coba melamar Anda di rumah Anda harus tanya dulu Apa alasan Anda datang melamar Sama dengan menulis surat lamaran kerja Harus ditahu alasannya dulu Jangan sampai datang melamar Cuma datang mau beli babi Bukannya melamar anak gadisnya orang Tapi datang melamar karena mau Kuasai anak babi Next Paragraf ketiga Nisa Amir Apa isi dari paragraf Paragraf ketiga Dari surat lamaran kerja Apa itu Halo Nisa Amir Apa isi paragraf ketiga Ini kita kurangi poinnya lima ya Karena tidak pakai baju sekolah Jangan-jangan pakai daster ini Isi paragraf ketiga Isi paragraf ketiga Siapa yang bisa membantu Nisa Amir Apa isinya paragraf ketiga Pernyataan untuk meyakinkan persahan Pernyataan untuk meyakinkan persahan Atau calon pemberi kerja Berarti ada komitmen Bukan ucapan terima Itu Nisa Amir Tanya Julian kenapa Berikut Last paragraf Oh default paragraf Apa kontennya Paragraf keempat Halo Biasanya kan kalau Anda PDKT Sebelum Anda perpisah Pasti minta sesuatu Kayak apa yang Anda dekati Nah apa itu Nomor HP Ya nomor HP Itu kalian itu bohong Kalau tidak pernah minta nomor HP Kepada seseorang yang Anda taksir Karena Anda butuh menghabiskan waktu Untuk menelpon Atau video call Nah sama dengan itu ya Oke Kita bahas kembali Bapak akan share kembali Bahas supaya kalian lebih paham Tentang materi ini Terima kasih atas masukannya Oke semoga bisa dilihat Oke Apakah screen saya bisa dilihat Bisa 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 Bapak ulang kembali ya Kita membuat surat lamaran kerja Seperti ya disampaikan tadi oleh Siapa tadi ini RIS di bawah Kita gunakan untuk ngelamar sebuah pekerjaan Ya betul Kita mungkin kita mau mendapat pekerjaan Apalagi kalau di kategori perusahaan Tidak seperti itu Saya mau kerja bos Bisa keberi saya pekerjaan Tidak seperti itu Membantu rumah tangga saja Asisten rumah tangga Bahasa kirinnya Itu pakai surat lamaran kerja Prosesnya rumit TKI-TKI-TKW ke luar negeri Kan prosesnya rumit Secara tidak langsung sudah include Letter of application di dalam Walaupun mungkin nanti Tidak terlalu clear Seperti yang akan kita bahas Ya Aturan pertama Your letter of application Should create enough interest Harus cukup menarik Cukup menariknya seperti apa Itulah yang dibicarakan oleh Paragraf pertama tadi Yaitu ada alasan Anda Mengapa menulis surat lamaran kerja Why? To make the potential employer Wants to look at your application And read your detail By reading your CV And hopefully invite you for an interview Jadi kalau surat lamaran Anda itu Melarik Maka bisa ada harapan Surat lamaran Anda Akan dibaca oleh Caron perusahaan yang akan Anda lamar Atau perusahaan yang akan Anda lamar Atau kantor Atau orang yang akan memberi Anda pekerjaan Kalau itu menarik Dia akan membaca surat lamaran Anda Dan kalau dia membaca Anda memiliki harapan untuk Ikut dalam wawancara kerja Nah ketika ada panggilan wawancara kerja Sebenarnya itu kita lolos namanya seleksi berkas Lamaran surat lamaran Anda lolos Nah kalau Anda memasukkan sebuah lamaran kerja Ke sebuah kantor atau perusahaan Dan tidak pernah ada panggilan untuk wawancara Berarti Anda gagal Jadi jangan cari lagi Gagal Nah menariknya seperti apa? Jangan sampai Di lembaran surat lamaran kerja Anda Anda titip di bawah sini Logo bibir dengan bibir merah di bawah Itu salah Pasti ditolak surat lamarannya Atau gambar bunga mawar di sudut kertasnya Itu ditolak Apalagi kalau gambar Kepala kirbau yang saling beradu Itu ditolak lagi Bukan itu yang dimaksud dengan interest Cukup menarik Cukup menarik ini adalah Dari penampilannya Yaitu singkat padat dan jelas Ada tujuan Anda Menulis surat lamaran Second Application letter Should not contain too much detail About your experience Tadi Siapa? Julian Tinapa mengatakan Tidak boleh curhat Betul Bahasa sederhananya Jangan curhat di surat lamaran kerja Karena apa? Apa yang Anda mau ceritakan Di surat lamaran kerja Itu terangkum di CV Mungkin di bahasa Indonesia Sudah pernah menulis CV Itu nanti disana dijelaskan Latar Rewind pendidikannya seperti apa Mungkin SD-nya dari SD apa Sampai S1 Atau S2 S3 Berikut pengalaman kerjanya Seperti apa ada di CV Yang ada di surat lamaran kerja adalah Cukup pendidikan terakhir Dan pengalaman kerja terbaru Karena itu kan akan menjadikan tasa Untuk melamar kerja Jadi jangan sampai terlalu panjang Ceritanya di paragraf kedua Karena ingin bercerita panjang lebar Supaya diterima Pirsat Justru cerita panjang lebar itu Yang membuat Anda gagal Karena apa? Pasti nanti lebih dari satu halaman Next You let or should be need And free from careless mistakes Surat lamaran kerja Harus rapi Seperti Anda-Anda hari ini Semuanya rapi Ya Saya tidak tahu bagian bawahnya Apakah juga rapi Atau cuma bagian atasnya Apakah bagian sekolah I don't know Tanya file guys Siapa tahu di bawahnya Dia maka bidak pakai sarung Di atasnya pakai seragam S5 Oke ingat ya Rapi Rapi itu sudah termuat di dalam Smart Jadi rapi itu Dia konsisten Jadi jangan sampai tulisanmu Seperti apa ini ya Bayangkan kalau padi di sawah Itu kan hari ini Masih berdiri tegak semua Tiba-tiba nanti malam Hujan lebat Dan ada banjir bandang Tiba-tiba datang Menghantam sawahnya Semua padinya rebah Jangan sampai tulisannya Seperti itu Bagian-bagian kalimat pertama Masih berdiri tegak ya Dibaca Masuk di barak rapi kedua Sudah mulai tidur tulisannya Terkena aliran banjir bandang Jangan sampai sebat itu ya Tulisan harus rapi Serapi mungkin Sehingga masuk kategori need Berikut tidak boleh ada coretan Free from careless mistakes Nah Kalau banyak coretannya misalnya Seperti ini Anggaplah seperti ini Itu tidak boleh dipakai Apalagi sampai pakai tipek Tulisannya banyak sekali Dempulnya wah Itu tidak boleh Tidak akan dibaca lagi Surat lamarannya itu Pasti dibuang Jadi budayakan Jangan pakai tipek Kalau salah buang Bayangkan saja Andaikan Anda Lahir di tahun 90-an Anda masih menikmati Bagaimana namanya Jatuh cinta secara manual Tulis surat Bayangkan kalau tulis surat cinta Salah satu huruf Buat jadi bola Buang Tulis lagi Miring buang Kan maunya memberikan Yang terindah Buat sidok itu Nah sama dalam surat Lamaran kerja Tulislah hal-hal yang terindah Untuk Lewungan pekerjaan Yang Anda lama Jadi harus rapi Although nowadays We know That application letter Sent through email Itu secara umur sekarang Surat lamaran kerja itu Kita kirim lewat email Nah ketika dikirim lewat email Biasanya Itu kan sudah dalam bentuk Kita mengetik Jadi kita mengetik Mengetik secara Demer baru dikirim Kecuali kalau itu dalam bentuk Attachment Tulisan tangannya di vote Atau scan itu lain ceritanya Aturan berikutnya Layout and style Tata letak Ya Dikatakan tadi adalah Satu halaman ya Jadi Makanya Dibatasi Mengapa harus tingkat Padat dan jelas Tidak boleh curut Supaya lamaran kerjanya Cuma satu halaman Tidak boleh melangkah ke belakang Jangan sampai di belakang sini Tanda tangannya Itu tidak sah Pasti ditolak Ya Karena semua melanggar aturan Jadi satu halaman Nah bagaimana kalau mengetik Dan banyak yang Anda mau ceritakan Berarti Kalau mengetik Berkecil hurufnya Kalau biasanya Times New Roman ukuran 12 Ubahlah ke ukuran 11 Atau 10 Yang jelasnya Jangan lebih dari Satu halaman Nanti akan ada praktek Membuat surat lamaran kerja Itu akan bapak nilai Jangan sampai Ada yang mengirim file Sudah dua lembar Nah itu berarti gagal Sudah menyalahi aturan Ya Hanya satu halaman Berikut dan beberapa paragraf Biasanya Tiga sampai lima paragraf Dia berkembang di lima paragraf Karena ada sesuatu yang Mau dia sampaikan di Paragraf ketiga yang dia kembangkan Pernyataannya Oke langsung ke struktur teks Paragraf pertama Should state clearly Why you are writing Where you saw And where you saw The job inform Or advertise Paragraf pertama Jangan seperti ini Yang terhormat Bapak Geofandi Dilan Berikut ini Saya menuliskan surat lamaran kerja Karena ingin menjadi seorang Karyawan di perusahaan anda Salah seperti itu Cara membuatnya adalah Seperti ini Di paragraf pertama Anda harus menyampaikan Secara jelas Apa alasan anda Menulis lamaran kerja Misalnya I'm writing this I write this I write this Application letter To blah 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 Posisi apa anda mau lamar Nah Dimana anda mendapatkan informasi Kalau dapatnya di informasi Flyer di WA Tuliskan itu Bahwa dari iklan di Bersewa Dewa Flyer Kalau di surat kabar Cantumkan surat kabar apa Tanggal berapa Kalau di pengumuman Atau selebaran Dicantumkan juga Tanggal berapa Jadi ada sumber informasi Kalau dari elektronik Televisi Silahkan dicantumkan Jadi ada alasan Mengapa anda menulisnya Dimana anda tahu Kan sama nanti Yang laki-laki Mau menikah Mau melamar Tapi tidak tahu Siapa yang mau dilamar Berarti gagal Jadi anda harus tahu Bahwa Apa alasan anda Mau melamar Siapa yang anda lamar Dari mana anda tahu Bahwa dia ada di sana Next Parakrap kedua Should give a little information About your qualification And experience Nah di paragrap kedua Ada Gambaran umum Boleh digatakan Headline Of your qualification And experience Tulislah Pendidikan terakhir anda Tidak usah diceritakan Dari TK Tidak ada gunanya Pendidikan terakhir saja Misalnya Ijazat terakhirnya sekarang SMA Berarti anda bisa mengatakan I am a fresh graduate Graduate of SMA Negeri 5 Tanah Teraja Pengalamannya Belum ada Kalau belum ada Pengalamannya Cukup saja Pendidikan terakhirnya Satu kalimat Di paragrap kedua Next Make sure The information you give Is relevant To the job That you are playing for Ini maksudnya adalah Ketika anda melamar kerja Usahakan Informa Lowangan Posisi Atau Lowangan pekerjaan Yang akan anda lamar Itu sesuai dengan Latar belakang anda Ya Jangan sampai anda Seorang montir File itu ahlinya Di bengkel motor Tiba-tiba Mau melamar Jadi Tukang masak Di warung solo Itu kan tidak connect Tidak relevan Jadi pasti ditolak Jadi Kalau misalnya montir Ya usahakanlah Melamar Di Bagian perusahaan-perusahaan Yang membuka Lowangan mekanik Seperti itu Jadi Kita Berpikir realistis Bahwa Kalau memang Saya ahli komputer Berarti saya akan Melamar Yang ada hubungannya Dengan komputer Kalau dia bahasa Berarti dia bisa Melamar Di perbankan Jari teller Dan sebagainya Berikut Paragraf Yang berapa ini Tiga Ini pernyataannya Ada pernyataan Kesanggupan anda Yang akan Menjadi jaminan Ke perusahaan Artinya Meyakinkan Bahasa Gombalan Lain ini Menurut anda Anda akan Menyelorkan Sebuah pernyataan Yang membuat Perusahaan itu Yakin bahwa Anda cocok Should say Why you believe You are suited to the job And what you can offer To the company Anda harus Membuat Sebuah pernyataan Yang meyakinkan Bahwa Anda cocok Dengan Pekerjaan yang ditawarkan Dan Apa yang anda bisa berikan Ke perusahaan Kalau anda Seorang yang jujur Anda boleh mengatakan I am an honest person I am a polite person I am a hard worker person And so on Apakah anda seorang pekerja keras Rendah hati Jujur Silahkan Ya Itu disampaikan Di pakar-pakar Ketiga Tambahan Nah Ketika anda Mau pindah Perusahaan Ada juga yang harus Disampaikan Misalnya Adelia Laksimidewi Sebelumnya Anggaplah Di Perusahaan Fotokopi Toko yang bergerak Di fotokopi Di tugasnya Di situ Dia adalah Merapikan kertas Tiba-tiba Karena dia merasa Bahwa Sudah 10 tahun Dia tugasnya Cuma merapikan kertas Tidak pernah naik jabatan Gajinya tidak pernah naik Dia mencoba Akan Melamarke Perusahaan Di sebuah kantor Yang ada pengetikan Yang membuka Lawangan pengetikan Nah Adelia ini kan Kebetulan Pernah kursus komputer Anggaplah Dia melamar ke sana Ketika dia sampai Di kantor baru Dia tidak Dia harus menyampaikan Alasan Mengapa kamu Mau Masuk kantor ini Meninggalkan pekerjaan lama Maka sampaikan di situ Saya butuh Tantangan baru I need a new challenge I need Higher salary Saya butuh Gaji yang tinggi Jujur saja Sampaikan di situ Berikut Aturan berikutnya Anda tidak boleh Menceritakan Keburukan Tempat Anda bekerja Sebelumnya Jadi bayangkan Kalau Wahyudi Bekerja di kantornya Maria Ketika dia sampai Di kantornya Felix ya Wahyudi mengatakan Saya sama sekali Tidak suka Di perusahaannya Maria Ibu Maria itu Cerewet sekali Setiap kali gajian Tiap bulan Dia selalu meminta Untuk mentraktir dia Semalam suntu Di sebuah cafe Akibatnya penghasilan saya Habis dalam satu malam Itu tidak boleh Diceritakan Di tempat baru Mengapa Itu akan menjadi Presiden buruk Bagi Anda Bahwa ketika Anda Meninggalkan Kantor baru Anda Dan tinggal lagi Di tempat lain Anda akan melakukan Hal yang sama Ya Ya Itu bahasa kami Dargan dasil Jangan menceritakan Keburukan Perusahaan sebelumnya Ke perusahaan baru Tinggalkan semua Kenangan-kenangan Yang buruk Di masa lalu Di tempat Asalnya Jangan dibawa Ke tempat baru Ya Berikut Paragraf keempat So tell The reader When you are available For an interview And how to contact you Itu paragraf keempat Ada Kalimat disitu Yang menyatakan Kapan Anda Siap dihubungi Dan bagaimana Cara Anda menghubungi Anda Makanya wajib Sekarang Biasakan Punya email Itu satu Ada nomor handphone Yang jarang diganti Jangan hari ini Habis paket datanya Habis paket data Ganti lagi nomor Nah itu susah Nanti Anda Memasukkan nomor Yang lain Di kirim Di lamaran kerja Anda ganti Sebenarnya Anda yang Habis untung Mau masuk Untuk panggilan Wawancara Tapi karena Anda Ganti nomor handphone Dan tidak ada email Anda Maka secara otomatis Anda digantikan Kan menyesal Jadi usahakan Ada nomor handphone Yang konsisten Alamat email Yang konsisten Berikut Dalam hal Available For contacting Itu jangan sampai Anda yang mengatur Perusahaan Atau tempat Anda melamar kerja Misalnya begini Saya siap dihubungi Kapan saja Dalam satu minggu Tapi hanya Dari jam 7 Sampai jam 2 Siang Karena jam 2 Sampai jam 5 Itu jam tidur saya Tidak boleh diganggu Otomatis Kalau pernyataan itu ada Anda akan gagal Tidak akan diterima Karena baru Mau melamar kerja Sudah mengatur Perusahaan Jadi Siaplah Anda 24 jam Sehari 7 hari Seminggu 24 kali 7 Jadi Rendah hatilah Jadi jangan mengatur Bahwa saya cuma bisa siap Hari Sabtu dan Minggu Saya tidak bisa dihubungi Karena apa Hari Sabtu itu Hari dengan Orang tercinta saya Hari Minggu itu Hari dengan keluarga saya Tidak boleh Siap saja 24 jam 7 hari Seminggu 24 jam sehari 7 hari Seminggu Oke Next Kita akan berbicara Tentang form of letter Bentuk surat Nah Ada berapa model yang kita pelajari Berapa? Sudah lihat? Ada berapa? Dua Ada dua Apa yang pertama? Namanya apa? Model suratnya pertama namanya apa? Hello Kita kan punya dua Model surat yang pertama apa? Full black style Oke ada full block style Yang kedua Sudah ada tadi di latihan Modified block style Modified block style Apa itu full block style Atau block letter Itu adalah Surat resmi Dalam paling resmi Kalau tadi ada yang mengatakan Di Ipa 2 Surat resmi Dan tidak resmi Nah Dalam kategori surat resmi Dalam surat bahasa Inggris Full block style itu Diarus rata kiri Tulisan rata kiri Nama penulis surat Kelamar Alamat yang dituju Sapaan Paragraf penjelasnya Sampai tanda tangan Semuanya rata dari kiri Itu namanya Full block style Itu yang diingat Karena itu akan kalian gunakan nanti Full block style Yang kedua Namanya Modified block style Apa itu Modified block style? Ya itulah Seperti surat Yang Anda buat Kalau Anda sakit Modified block style Surat tidak resmi Kalau dalam versi bahasa Indonesia Ya inilah dia Dua model surat Yang akan kita bahas Yaitu block Or full block style Dengan open Packet creation style Or modified Block style Dan menulislah Dengan konsisten Jika selalu menggunakan Block style Maka selalu Menulis dari kiri Rata Yang pertama Block style Ini Dia rata kiri Mulai dari Alamat Penulis Ini Misalnya disini Yang menulis adalah Neha Astraela Maka tulis Neha Astraela Nama lengkap Jangan disingkat Alamatnya dimana Kalau tidak ada Nama jalan Dan tinggalnya di Palesan Tulis saja Jalan Poros Makale Palesan Palesan Tuh Kecamatan apa Berarti Rembon Tulis kode posnya apa Tanggalnya berapa Ikuti gaya penulisan Berbahasa Inggris Jadi nanti Kalau kalian tulis Surat lamaran kerja Dan tidak ada Nama jalan Tulis saja Nama Kecamatan Nama kampungnya Nama lembangannya Kemudian Kecamatan Diikuti kode pos Kalau ada yang bingung Kode pos Tanya Om Google Banyak kode pos Di sana Berikut Sesudah itu Masuklah Kepada siapa Surat Anda Dituliskan Kalau Anda Sudah tahu Siapa yang dituju Silahkan tuliskan Namanya lengkap Karena kita di Indonesia Berarti harus Tulis Nama Lengkap Berikut Posisinya Kalau juga tahu Kalau disini Manager Ganti dengan Manager Kalau disini Laki-laki Ganti dengan Mister Misalnya Mister Pail Gaiska Gabriel Tulis di atas Titelnya Tidak usah Biar titelnya Satu kampung Tidak usah ditulis Nama lengkap Saja Nama aslinya Berikut Nama perusahaannya Dicantumkan Nama kantor Alamat kantor Dimana Kemudian Kota apa Jangan lupa Tuliskan Kode pos Itu penting Untuk surat menyurat Next Ada Sapaan Salutation Harus ada Biasanya Kita menggunakan Dear Itu juga berubah Apa artinya Dear Dalam bangsa Indonesia Wahai anak muda Yang lagi Kasmaran Dear Itu artinya Apa Sayang Nah disini Dia artinya Dengan hormat Dengan hormat Berikut Kita masuk ke Isi Paragraf pertama Adalah alasan Anda mengapa Menulis surat Lamaran kerja Jelas I'm writing to apply For the position of Part time Som assistant Jelas toh Melamar menjadi Penjaga toko Part time Berikut Dia dapat Informasinya dari Karyabatorraja.com Itu contoh ya Kemarin Kalau perlu ada tanggalnya Berikut Paragraf kedua Yaitu Gambaran umum Pendidikan Dan pengalaman kerja Ada Yaitu Dia adalah Lulusan S1 Pernah bekerja Di Disualayan Tahun lalu Ya Mungkin Kuliah sambil kerja Berikut Paragraf ke Tiga Itu pernyataan Anda Apa yang Anda Bisa berikan Ke perusahaan Nah Disini dia mengatakan I believe I can be an asset To your company Silahkan pakai Kalimat itu I'm very friendly And polite Saya ramah Dan sopan Tapi Jangan pas Friendly Berarti Itu bukan Friendly Jadi Jangan dicentumkan Berikut Paragraf terakhir Itu berbicara Tentang bagaimana Menghagungi Anda Jadi Ada kalimat Misalnya I hope you will Consider me for the job Itu yang ada Ingat Saya ingatkan disini Nanti ketika Membuat surat Lamaran kerja Jangan ada yang Yang mengatakan begini Demikianlah surat Lamaran ini Saya tulis Atas perhatian Bapak Saya ucapkan Terima kasih Itu salah Di paragraf terakhir Tulislah I hope you will Consider me for the job I can be contacted At any time Tuliskan nomor handphone Anda Misalnya 081-333-455-777 Atau Masukkan alamat Email Anda Untuk Menghubungi Anda Dan Tambahkan harapan Anda Bahwa Anda Sangat berharap Untuk Masuk dalam Wawancara kerja Dan Anda Menunggu Panggilan Segera Kemudian Tutup dengan Tanda Tangan You're sincerely Or sincerely Bisa dipakai Bergantian Itu ya Oke Itu tentang Block style Rata kiri Nah kita lanjut Apa itu yang Modified block style Sudah kalian lihat Tinggal Bapak Perjelas Itu seperti Surat sakit kalian Terlalu banyak Variasinya Yang pernah Pengalaman Menulis surat sakit Dua tahun terakhir Coba ingat-ingat Model surat sakit Kalian bagaimana Bebas Kadang Penulisnya Di tengah Kepada yang Terhormatnya Di tengah Kadang juga Kepada yang Terhormatnya Dia posisinya Di sini Kepada yang Terhormat Bapak Ibu Guru Di sekolah Pada hari ini Saya tidak Sempat Mengikuti Pelajaran Di sekolah Karena Anusaya Terganggu Alias Sakit Baru Surat Keterangan Sakitnya Di sini Akhirnya Tanda tangannya Di sini Lagi Karena Tanda tangannya Di sini Orang tua Di sini Dia di sini Dan seterusnya Nah itu Namanya Modified Block style Ada Perubahan Tidak Menentu Tapi Dia juga Bisa Berlaku Oke itu ya Tentang Modified Block style Nah Kita Sampai Di sini dulu Saya mau Tanya kembali Pernah tidak Mendengar tentang Namanya Salutation Sapaan Sapaan Ini juga penting Ini karena Ini kan berbicara Tarik tentang Tata kerama Salutation Sapaan Ada hal yang Istimewa Bahwa Perempuan itu Memiliki Keistimewaan Dalam hal ini Tentang Salutation Apa Keistimewaan Dari perempuan Kita coba Lihat Bapak akan Share kembali Atau ada yang ingat Coba Sampaikan Kebapak Tiga cara Menyapa Perempuan Dalam bahasa Inggris Siapa yang Ingat Sapaan Untuk Eva Hidayah Silahkan Selamat Siang Ada Dea Gracia Coba Sapaan Untuk Perempuan Itu istimewa Berbahagialah Perempuan Sapaannya Ada tiga Yang pertama Mrs Yang kedua Miss Yang ketiga Miss Sementara Kalau laki-laki Sapaannya Berapa Cuma Satu Ya mungkin Karena dasarnya Laki-laki Mau dibikin Apapun juga Pasti dia Jadi Tetap Batangan Itu istimewa Istimewanya Perempuan Dia dapat Tiga Sapaan Sekarang Kita bahas Sama-sama Itu Sapaan Untuk Perempuan Oke Saya Share Kembali Nanti Dicatat Saja Yang bisa Dicatat Yang pertama Sapaan Untuk Perempuan Yang pertama Adalah Mrs Ada yang Tahu Kapan Wanita Itu dipanggil Mrs Wanita Yang seperti Apa ini Yang dipanggil Mrs Yang belum Menikah Yang belum Menikah Oke Boleh Nah Kalau Miss Itu yang Bagaimana Oke Bapak Luruskan Mrs Itu Sapaan Hormat Untuk Wanita Yang telah Menikah Ingat Menikah Menikah Berarti Ada pemberkatan Di gereja Atau ada Di KUA Bagian muslim Ada surat Kawinnya Kawinnya Bapak tidak tahu Yang jelasnya Nikah Resmi Itu Mrs Misalnya Kalau Eva Hidayah Menikah Dengan File Gais Kata Adi Maka Dia akan Dipanggil Lagi Mrs Eva Hidayah Tapi Dia akan Dipanggil Dengan Menggunakan Nama Family Dari Suaminya Itu Berikut Miss Itu Sapaan Bagi wanita Seperti Anda Yang perempuan Single Tanpa Pegerjaan Tanpa Jabatan Apa-apa Itu Miss Walaupun Anda Sudah Punya Pacar Empat Dalam Bahasa Inggris Anda Tetap Dikategorikan Single Yaitu Dipanggil Miss Misalnya Miss Napa Miss Virginia Miss Hidayah Miss Papiang Singel Why Miss Ini Cara Bacanya Ini Adalah Miss Kita Pakai Miss Itu Sapaan Hormat Untuk Wanita Single Yang Memiliki Pekerjaan Jabatan Atau Posisi Di Dalam Masyarakat Misalnya Dijin Ramaya Itu adalah Seorang Ibu Lura Walaupun Dia Masih Single Tidak Pernah Punya Pacar Apalagi Tidak Pernah Kawin Maka Panggillah Dia Dengan Miss Jindramaya Pratama Karena Dia Memiliki Posisi Dalam Masyarakat Atau Kalau Adelia Laksmi Itu Seorang Pendeta Kalau Dia Pendeta Tapi Masih Single Jangan Panggil Dia Miss Tapi Miss Itu Artinya Dia Wanita Yang Punya Jabatan Pekerjaan Nang Istimewa Tiba Ini Lek Fail Guys Si Talu Ya Di Saburan Tergantung Dari Keadaan Lajom Loko Lasing Lako Lado Dako Tetap Mister Ya Mungkin Bawaannya Mister P Next Kita Lanjut Cara Penulisan Nama Ini Boleh Bapak Diktikan Saja Nanti Diulang Ulang Kalau Dia Orang Asia Itu Tulis Nama Lengkap Sama Dengan Nama Anda Tulis Dengan Nama Lengkap Misalnya Seperti Ini Ini Kan Saya Mau Tulis Ini Orang Asia Maka Saya Akan Melulis Misalnya Resti Agata Matande Ini Contoh Kita Tulis Resti Agata Matande Itu Ditulis Lengkap Berikut Nanti Ada Alamatnya Di Bawah Berikut Alamatnya Dituju Misalnya Yang Dituju Itu Adalah Felixia Helen Oke Felixia Helen Berikut Ada Alamatnya Kantor Kota Ini Karena Orang Asia Ditulis Lengkap Ya Tulis Lengkap Tapi Kalau Dia Bukan Orang Asia Maka Ambillah Sepotong Misalnya Ini kan Tadi Anggaplah Ini Sudah Menikah Punya Anak Lima Eh Belum Menikah Kita Pakai Misla Berikut Kita Pakai Misis Kita Pakai Misis Karena Dia Orang Indonesia Nah Ketika Dia Orang Luar Negeri Maka Ini Potong Ini Cuma Pakai Yang Di Belakang Nah Ini Karena Felixia Ini Walaupun Dia orang Indonesia Dia Menikah Dengan Orang Afrika Yang Namanya John Black Berarti Kita Ganti Namanya Menjadi Mrs. Black Dia Akan Bawa Nama Suaminya Pem Suaminya Ya Itu Contoh Tapi Kalau Dia Itu Orang Indonesia Maka Ambil Full Kembali Itu Perbedaannya Berikut Ada penggunaan Tanda Ini juga Jangan sampai Salah Kita ada penggunaan Tanda Ini Misalnya Dear Mr. Siapa ini Pebri Wahyudi Saya pakai Wahyudi Biasanya kan Begini Karena Tidak Anda Mendapati Tanda Titik Dua Di Belakang Ini Sebelum Masuk Dalam Paragraf Pertama Karena Tidak Anda Mendapati Ada Tanda Titik Dua Tanda Titik Dua Ini Artinya Itu Surat Dari Orang Amerika Itu Surat Dari Orang Amerika Itu Tanda Titik Dua Sementara Kalau Dia Pakai E-koma Bertekannya Moto Amerika Itu Yang Banyak Dipakai Orang Indonesia Kita Pakai E-koma Tanda Titik Dua Itu Adalah Kodenya Orang Amerika Surat 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 Amerika Nah Itu Tambahan Dari Bapak Tentang Materi Ini Berikut Sekarang Kita Pindah Ke TV Yaitu Curriculum PT Dalam Surat Lamaran Kerja CV Itulah Yang Paling Menentukan Sehabat Sehebat Apapun Sebagus Apapun Surat Lamaran Kerja Anda Atau Cover Lebernya Kalau CV Tidak Maksimal Itu Tetap Saja Bisa Menemui Kegagalan Sehingga CV Itu Wajib Bagus Tadi 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 Sudah Presentasi Apa Yang Harus Anda Harus Ada Dalam Sebuah CV Salah Satunya Apa Ada Yang Masih Ingat Apa Yang Harus Ada Dalam Sebuah CV Yang Pertama Apa Oke Ingat Ini Yang Harus Anda Perkuat Personal Information Informasi Pre-EBD Anda Latar Belakang Pendidikan Pengalaman Kalau Pernama Menulis Buku Silahkan Dicantumkan Pernama Menjadi Pembicara Silahkan Buktikan Dengan Sertifikat Atau Piagam Termasuk Kalau Anda Memperoleh Sertifikat Dan Piagam Ikut Kegiatan Itu Dicantumkan Yang Terakhir Affiliation Yaitu Anda Terlibat Dalam Tergabung Dalam Organisasi Apa Atau Anda Tergabung Dengan Kampus Apa Silahkan Yang Tidak Boleh Dimasukkan File Adalah Anggota KPTS Itu Dilarang Itu Tidak Masuk Kalau Tapi Kalau Pencinta Alam Boleh Berikut Ada Hobi Interes Itu Silahkan Ditambahkan Nah Inilah Salah Satu Sample Dari CV Jadi Ada Informasi Lengkap Di Your Contact Information Jadi Lengkap Jadi Usahakan Ada Email Ya Jangan Ada Email Walaupun Cita-cita Anda Adalah Manager Dalam Rumah Tangga Pemimpin Dalam Rumah Tangga Tetap Harus Ada Email Dunia Sekarang Dibutuhkan Email Punya Smartphone Saja Pasti Pake Email Jadi Bohong Kalau Tidak Ada Email Berikut Ada Nomor Handphone Dan Telepon Kantor Berikut Personal Information Ada Tanggal Lahir Tempat Kelahiran Keluarga Negaraan Berikut Ada Visa Status Itu Kalau Sudah Kerja Di Luar Negeri Berarti Ada Pengurusan Visa Izin Perjalanan Terakhir Ada Sex Sex Itu Jangan Terjemahkannya Lain-lain Itu Jenis Kelamin Jangan Diisi Hal-hal Yang lain Jenis Kelamin Apa Kalau File Laki-laki Tulis Disitu Laki-laki Men Kalau Perempuan Tulis Woman Ya Itu Berikut Ada Optional Jika Anda Belum Menikah Ini Tidak Perlu Diisi Karena Ada Marital Status Tinggal Di Checklist Kalau Sudah Menikah Dan Ada Pasangan Resmi Berarti Tuliskan Nama Pasangan Anda Kalau Cuma Pasangan Tanpa Diakui Negara Jangan Ditulis Nanti Sampai Kehukum Kalau Sudah Punya Anak Silahkan Centumkan Berapa Anaknya Karena Ini Berhubungan Dengan Tunjangan Selanjutnya Masukkanlah Pengalaman Kerja Anda Latar Belaka Pendidikan Berikut Pendidikan Pelatihan Yang Pernah Dialami Dan Seterusnya Kalau 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 Ada Silahkan Dimasukkan Next Oh Hampir Selesa Ini Nanti Akan Kalian Isi Nanti Kalau Kalian Menulis Surat Lamaran Kerja Tidak Perlu Terlalu Lengkap Tapi Boleh Berandai Anda Anda Juga Mau Berandai Anda Sudah Menikah Silahkan Siapa Tahu Ini Bisa Diaminkan Oke Saya Kira Cukup Sampai Di Sini Materi Kita Tentang Tinggal Diputar Ulang Nanti Kalau Dipahami Untuk Menulis Surat Lamaran Kerja Itu Jadi Bahan Proyek Anda Di Rumah Sekitar Dua Minggu Nanti Waktu Menyelesaikannya Nanti Belajar Mengirim Surat Lamaran Kerja Lewat Email Jadi Nanti Khusus Tugas Ini Kalian Akan Kirim Ke Email Bapak Nanti Bapak Kirimkan Link Nama Perusahaan Yang Akan Dalamar Posisinya Apa Syarat Syaratnya Apa Nanti Bapak Kirimkan Link Supaya Kalian Bisa Kerjakan Waktunya Nanti Saya Buat Dua Minggu Saya Bagi Bentuk Tugas Proyek Oke Berikut Minggu Depan Materi Sampai Sampai Disini Adakah Yang Mau Bertanya 12 S1 Ada Yang Mau Bertanya Halo Tidak 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 Ada Oke Saya Paham Pasti Sudah Lapar S1 Materi Kita Hari Ini Adalah Level Of Application S1 Tunggu Nanti Bapak Kirimkan Apa Yang Akan Anda Buat Surat Laman Kerjanya Tentang Apa Ingat Surat Lawan Kerja Modelnya Adalah Full Block Style Rata Kiri Anda Boleh Tulis Tangan Tapi Kalau Tulis Tangan Ingat Sarat Nid Yang Menulis Tangan Nanti Tinggal Di Foto Jadikan Attachment Di Email Jadi Belajar Menulis Mengirim Surat Lawan Kerja Laut Email Jangan Ada Yang Kirim KWA Karena Tidak Ada Surat Lamaran Kerja Dikirim Lewat WA Jadi Belajarlah Yang Formal Lewat Email Kita Lepian Mudah Nanti Ada Anak IP Satu Lagi Yang Keliling Dunia Ketika Ada Dasar Tahu Menulis Surat Lamaran Kerja Ada Dasar Bahasa Inggris Sedikit Dan Tidak Ada Rasa Malu Orang Percaya Niri Itu Gampang Ke mana-mana Kalau Tidak Ada Berarti Bapak Tinggal Menunggu Respon Kalau Ada Yang Kurang Paham Di WA Dan Tunggu Bapak Kirimkan Link Untuk Menulis Surat Lamaran Kerja Kalau Begitu Kita Tutup Sudah Setengah Dua Ini Tidak Ada Komentar No No Comment Kita Sepakat Kita Akhiri Ya Pak Tidak Malu Malu Coba Aktifkan semua Kameranya dulu Yang hadir Ini 30 detik Kita Capture Dulu Yang lengkap Jangan malu Biar Tidak Pake Baju Sekolah Tinggal Dikurangi Nilai Sikapnya Satu Persen Tidak Pake Baju Sekolah Oke Tiga Dua Satu Oke Masuk Yang Tidak Bergabung Hari Ini Silahkan Nanti Ikuti Bisa Kembali Di Facebook Atau Ikuti Di Youtube Karena Akan Langsung Termuat Di Youtube Nantinya Supaya Yang lain Tidak Ketinggalan Informasi Berikut Tidak Ada Lagi Nilai Kemanusiaan Untuk Semester Ini Karena Sudah Normal Jadi Tidak Pernah Berpartisipasi Tidak Ada Konfirmasi Ya Jangan Sampai Berpikiran Nilainya Bapak Nah Ikan Tidak Bisa Saja Nanti Cuma Mentok Di 70 Di Bawah BKM Kalau Tidak Pernah Muncul Oke Yang Ikut Di Youtube Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Di Youtube Walaupun Saya Bapak Pantau Bisa Bili Sama Lihat Siapa Yang Gabung Tapi Ada Banyak Tinggalkan Tulisan Supaya Itu Bisa Mengingatkan Nanti Kita Akhir See you Next Wednesday Stay Healthy At Home Dan Ingat Jangan Patah Semangat Belajar Dari Rumah Oke See you Thank you So